Kita ke kasus lainnya, Saudara Ibunda Hasyah Atala Saputra, korban tewas kecelakaan lalu lintas yang ditetapkan sebagai tersangka menyebut, sempat menyebut permintaan untuk berdamai. Polisi berdali penetapan tersangka almarhum Hasyah Atala karena korban lalai saat mengendarai sepeda motor. Orang tua Hasyah Atala mengaku sedih dan kecewa pasca sang anak tewas dan ditetapkan sebagai tersangka. Ibunda Hasyah Ira menyebutkan, pihaknya sempat diminta polisi berdamai dengan terduga pelaku, namun keluarganya menolak. Apakah Hasyah sebagai tersangka buat kami itu adalah keseluruhan kedua buat kami sebagai orang tua dan keluarga. Pertama, anak kami sudah hilang nyawa, meninggal saat kejadian, kecelakaan itu. Kedua, ditetapkannya anak kami sebagai tersangka, itu adalah bagi tikaman buat kami. Sebelumnya, Hasyah Atala tewas, usai tertabrak kendaraan yang diduga dikemudikan pensiunan anggota Polri. Polisi menyebut, Hasyah Atala kurang berhati-hati saat mengendarai sepeda motor dan menyebabkan dirinya menjadi korban tunggal kecelakaan. Karena kelalaiannya si Majah San sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaiannya mengendarai sepeda motor, sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Sementara itu, anggota Komponas Yusuf Warsim menyebutkan, pihaknya akan mengawal kasus ini sehingga ada keadilan bagi pihak yang terlibat. Ya, kepastian hukumnya yang ketiga apakah ini bergandung dimensi keadilan atau tidak, terutama bagi pihak korban. Nah, kan itu dulu. Dalam proses ini, kita ingin melihat sebelum dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan hingga kemudian tetap penersangka, sudah ada upaya restoratif justis tidak kepada kedua belah pihak. Itu dulu yang ingin kami pastikan, sehingga nanti kita lihat. Kalau memang ingin ditetapkan tersangka, tentu komunikasi kepada pihak korban, almarhum, begitu juga dengan pengendara mobil itu sudah dilakukan secara profesional. Kuasa hukum keluarga khasnya Atala, Rian Hidayat menyebut, penetapan tersangka khasnya Atala banjak kejanggalan. Nah, penetapan tersangka itu baru dilakukan itu kalau tidak salah sekitar di tanggal 6 Januari. Jadi, artinya ketika ada berkas di 6 Januari, kita baru menerima tanggal 27 Januari, di mana itu setelah konferensi pers. Jadi, penetapan itu baru kita dapatkan setelah itu. Nah, singkatnya, pada tanggal 17 Januari, kita mendapatkan surat perkembangan hasil penyelidikan, itu kita tidak pernah mendapatkan surat perintah dimulainya penyelidikan. Bahkan di hari yang sama, kita baru mengetahui adanya SP3. Sepertinya ibaratnya adalah baru tahu ada perkara di sidik, tiba-tiba di-SP3-kan. Ini kan secara kepastian sudah kita jadi bingung, gitu kan. khasnya Atala menjadi korban kecelakaan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Januari 2023. Mahasiswa FISIP UI itu meninggal tidak lama pasca kecelakaan yang diduga melibatkan pensiunan anggota Polri berpangkat AKBP. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV